kenapa mbak? ini, tapi jangan dipos, jangan dipos ya mis ya loh, udah dipos dimana? miss uni cek lagi, kenapa? aduh, maksudnya kan enggak, ini kan ini berarti masuk live? iya, kenapa saya? enggak, karena kan saya dapat pesan dari dari indo suruh minta bantuan dari miss uni kalau bisa mengatasi bea cukai gitu loh masalahnya, sekarang kan ripet banget oke, terus kalau saya enggak like, terus bagaimana saya bisa membantu kalian? saya takutnya terhadap fitnah saya yang ngomong nyata jadi kiranya fitnah apalagi kalau saya enggak rekam kan malah jadinya sebagai fitnah-fitnah, kalau kalian enggak mau direkam kenapa sih miss uni memilih merekam? itu biar tidak terjadi fitnah seolah-olah miss uni yang memberikan informasi bener gak sih? kayak sempak itu kan bukan sempak kutomba bener gak sih? tapi kan jadinya berita mengatakan bahwa itu adalah sempak saya padahal kan enggak ada hubungan dengan saya iya, iya ada yang bisa dibantu ngomong ngomong enggak kalau bisa bantu masalah biar cukai gitu loh biar cukai kan sangat rumit kan ada itu peraturan baru kayak cukai naik terus barang dari kita gak bisa mirip barang di di Indo kayak seperti dulu lagi ada yang katanya mau di putar balikkan ke Indo dibatasi barang pengiriman gitu loh miss terus? kayak baju baju bekas kita bisa dikenakan cukai malah baju baru tidak dikenakan cukai terus kayak tas kita cuma dibatasi itu berapa tas dua atau tiga tas itu saya lupa tas itu dibatasi terus ada apa lagi ya yang dibatasi sepatu itu harus dua bit terus apa ya saya kalau gak baca itu mbak lupa miss baca sekarang itu intinya setan apa yang salah satunya gak bawa terus? terus intinya sekarang itu kita itu seperti dipersulit sama pihak biar cukai gitu loh miss kan seperti yang saya katakan tadi nih kan sebenarnya bukan biar cukai ingin mempersulit mbak sebenarnya kan biar cukai ingin membatasi dimana eh seperti yang saya katakan bahwa ingin melindungi yang usaha kecil yang ada di Indonesia bener gak sih? iya iya jadi mereka ingin-ingin melindungi jadi menurut pendapat saya jangan didramarisir dulu kita lihat dulu seperti apa dan bagaimana bener gak? boleh didramarisir enggak bengong kah bengong? sebenarnya saya juga menunggu menunggu keputusannya yang datang ini gimana soalnya kan sebagian kan kita belum masuk biar cukai kan kita masih mengantri biar cukai masih menunggu konfirmasi dari katanya yang dari menteri perdagangan itu masih jalan-jalan ke luar negeri gitu loh tapi sebagian kan mbak mbak yang paket kan semuanya kuada bingung kenapa kok lama? kenapa kok lama? gitu oh Samen itu paketan gitu tak? Samen pengirim paket gitu tak? iya oh Samen itu jasa pengiriman barang monotara? iya 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 terus kami menghirmasi dari Indo terus pihak yang Indo gini mbak bisa gak kira-kira minta tolong sama Miss Yuni? mungkin bisa bantu dan yang minta tolong gimana pak? aku itu gak pernah konsultasi sama Miss Yuni ya coba nanti saya telepon mungkin bisa sedikit membantu saya gitu oke sebenernya gini aja mbak sms ya samen klub ke saya samen samen tulis di aku kok tak kirim nondek nong dukur? soalnya kan saya gak tau nih jadi kronologinya seperti apa lo mau merawai nge lobe Miss Yuni lo mau pikir Miss Yuni kan di dekenan nong dukur iya 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 tau iya tau kan ada yang demo aja mbak demo nah demo ini masanya gimana pak? saya gak bisa demo kalau gak ada orang terdepan dari pihak SPDC sendiri yang aja demo saya juga gak bisa demo saya kan bilang gitu kan jadi demo apa? iya itu demo demo ke apa itu kembali seperti dulu lagi pengiriman gitu loh Miss mintanya tapi kan saya sendiri kan ya gak bisa gak bisa toh sebenarnya gini loh peraturan itu kita pahami dulu sebelum kita demo karena saya takutnya nih kita gak paham peraturan mau merawai demo tiba-tiba kita kelejingan kenapa saya ada peraturan baru kita pahami dulu seperti apa-apa sih maunya pemerintah nah seperti bukan berarti gara-gara sempak kemarin pemerintah merubah peraturan menurut pendapat saya kan gak mungkin juga ini peraturan sudah dibuat sudah lama tapi kan dicari momennya pas sempak saya viral bener gak? Saya selalu bilang ditunggu dulu, keluarnya yang nanti peraturan baru keluarnya seperti apa, terus setelah box semua keluar seperti apa, nanti baru kita bisa komplain. Kan saya seperti itu. Soalnya kan yang mulai dari peraturan tanggal 17 Oktober, itu semua kan belum keluar, Nami. Pokoknya itu semua belum keluar. Sampai yang sekarang belum keluar. Jadi kita belum tahu apa yang masuk bea cukai, apa yang disita, berapa dendanya, kita kan belum tahu. Iya, dan makanya kita nggak tahu. Seperti yang saya katakan, kenapa kalian tidak datang langsung ke pihak biaya cukai, nanyain langsung gitu. Benar nggak sih? Soalnya masalah itu kan, iya, iya, betul. Soalnya kan, begini nih, kalau pihak ekspedisi, kita kan cuma prosesnya dari Hong Kong ke Indo, untuk masalah yang di Indonesia kan itu semua kan terbantung dari pihak biaya cukai, dari kementerian, dari mereka gitu kan. Iya kan, Miss? Tapi bukan maksudku adalah, kan yang dari kargo di Indonesia sana bisa melihat dong seperti apa dan bagaimana, saya. Kargo Indonesia sana harus tanya juga. Kemarin saya ketemu sama beberapa orang pemilik kargo kok. Mereka komunikasi, mereka berbicara dengan biaya cukai kok. Dan tanggapan biaya cukai juga dijelaskan. Jadi, karena saya kan nggak tahu nih kasusnya apa, seperti apa, kan saya juga nggak boleh tahu. Nah, tidak boleh sok tahu, maksud saya. Maka dari itu saya lebih memilih nih, coba nomornya sama-sama, sama-sama, coba buat saya kronologi, nanti tak kirim nomor pusat ada apa dan bagaimana. Karena sekali lagi, Sekali lagi, Miss Juni kan setiap kasus tidak semuanya saya tahu dan saya paham. Karena itu Miss Juni ingin belajar juga dari kalian, iya kan? Iya, iya. Ya, nanti kan di saya juga ada kan, nanti cetam saya dengan dari pihak Indo, masalahnya seperti apa, seperti apa, saya juga ada. Oke, jadi kamu itu kargo di Indo atau kargo di Hongkong? Di sini, di Hongkong. Di Hongkong sini, oke. Jadi, ini aku nanya nih sama kamu, di Hongkong sini yang mengodol-ngodol atau di Indonesia yang mengodol-ngodol sih sebenarnya bareng-bareng itu? Jadi, sebenarnya barang itu begini Miss, kalau dari pihak jokai aslinya nggak ada yang mengodol-ngodol. Kalau barang kita masuk jalur merah misalnya ya, kita melanggar, isinya melanggar, kita masuk jalur merah, itu pihak jokai semua sekali nggak ada yang mengambil. Kalau misal diodol-odol, itu dari pihak kurir, bukan dari pihak jokai. Oke. Dari pihak kurir. Nih, saya pertanyaan saya, pernah nggak anak-anak yang kirim ke Indonesia itu komprin sama kamu kalau barangnya diodol-odol ya? Alhamdulillah, selama di saya saya nggak pernah. Meskipun masuk jalur merah, di saya mereka semuanya tetap aman. Alhamdulillah nggak ada Miss. Karena saya pribadi, karena saya pribadi ini mencari satu ekspedisi yang memang benar-benar untuk teman-teman. Nggak usah bayar saya, saya selalu bilang kalau memang kalian bagus, tak bantu promosi, orang bayar orang pokok. Kok? Miss Yuni itu? Tentu ya nggak ada Miss. Oke. Bahkan saya sering itu dikecewakan customer, barangnya hilang, barangnya nggak hilang. Ada mereka bilang hilang, oke saya ganti, saya nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa, karena apa? Karena saya nggak mau nama kargo saya jelek, gitu ya. Ya, saya kasih kartu namamu, kau tak coba tak kirim di orang pusat, tak tahu kalau. Oke. Iya, iya. Iya, iya, makasih. Oke. Makasih ya Miss ya, langsung saja. Iya, 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 iya. Oh, tiba-tiba orang kargo, orang yang Miss Yuni itu orang ngerti kok. Eh, saya kan tidak mengenal siapa-siapa, tau. Dan menurut, hati ujuk rasa, ya ujuk rasa dulu. Kita, seperti yang saya katakan, kita harus memahami peraturan dulu sebelum kita membengok-bengok. Karena banyak sekali orang membengok, tapi mereka tidak tahu dalemannya seperti saya. Contohnya saya sendiri. Saya pernah terkelejingan dua kali, maksud saya adalah saya begir-begir, jikir-gir-gir tentang BP2MI dan BPJS. Ternyata setelah saya mau mengerti benar kehadiran mereka itu sangat bagus. Makanya itu sebagai cerminan buat saya, nggak boleh begir-jikir-gir, cari tahu dulu, baru membengok. Jadi, percuma kalau kamu sudah membengok, tapi ternyata gue salahkan, ya isin. Jadi, saya itu aslinya isin BP2MI dan BPJS. Saya minta maaf, Pak. Maaf, Pak. Jadi, ya maaf, Pak. Monggo.